Sekitar bulan Februari 2018, PT. Sawit Mandiri Lestari atau PT. SML menebang habis hutan adat Laman Kinipan seluas 1.252 hektare untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Batangkoa, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Ada begitu banyak pihak yang menyayangkan kenapa hal ini harus terjadi. Dan sekarang yang masih bisa mereka lakukan adalah berjuang mempertahankan apa yang masih tersisa. Amin. Namun masih ada suatu desa yang letaknya berada persis di paling ujung Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Desa Kubung di Kecamatan Delang. Desa yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Barat ini menyimpan banyak pesona alam yang masih terjaga hingga sekarang. Suku Dayak Tomun yang tinggal menetap di kawasan tersebut, sangat kokoh dalam menjaga serta mempertahankan alam yang mereka miliki, sehingga kesejahteraan masyarakatnya pun ikut terbelihara hingga saat ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tidak sama Pak Sang Ibu, aku surpise sama teman-teman ke hutan. Dari cingkul, selada gendel, belian, kapul, lontad. Kalau misalnya hutan yang udah gak ada lagi, perasaan kamu gimana? Ya wah, kami gak ada hutan. Gimana cara menjaga hutan? Kami gak hanya anu, jual dirin, jual jengkoy, tapi juga nanang biar banyak kona. Jadi perusahaan itu, kalau menurut aku kan, dia merusak hutan. Sedangkan apalagi yang masalah pribadi saya, ini kan saya tinggal di kubung, terus disuruh perusahaan untuk membantu perusahaan membuka hutan di kubung. Nah itu saya, aku terserah menolak. Kalau di desa emang kita nyaman, pulang, melihat hutan, masih enak. Kalau di perusahaan, masih melihat cuman padang. Kalau di sini kan, jadi kita bisa berpikir, bagaimana kita bisa menghasilkan ke depannya dengan menjaga. Kalau kita menjaga hutan ini, kita bisa akan menghasilkan lebih banyak lagi. Kadang-kadang, ada pemuda yang kadang cuek, ada yang kurang peduli, mungkin mereka belum tahu apa efek-efeknya kalau kita gak menjaga hutan. Kalau misalkan hutan terjaga, jadi masa depan kita pun terjaga. Di kota itu serba duit. Itu pasti. Kalau di kampung, kalau kita rajin menanam atau apapun kita gak menanam, kita jalan aja ke hutan, mau cari makanan, kita bisa cari makan. Yang pastinya, kalau di kota itu serba duit, kalau di kampung ini menghasilkan duit, yang penting mau kerja keras. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!